Teruk bernomor polisi KT8125NA ini disasar oleh Satlantas Polresta Samarinda yang menggelar operasi patuh Mahakam 2024 Rabu Siang. Teruk itu disasar karena diparkir di tikungan. Petugas kesulitan karena sopirnya tidak berada di tempat. Di lokasi lain, petugas mendapati sebuah truk yang diparkir di tempat terlarang dan membahayakan keselamatan. Akibatnya pengemudi truk dijatuhi sanksi. Pelanggar mengaku truknya itu diparkir karena dirinya mendatangi keluarga yang tinggal di kawasan tersebut. Tidak ada tempat parkir. Biasanya untuk usaha ke apa yang dikrak ini? Usaha. Tiap hari parkir di sini? Tidak. Baru kemarin. Baru kemarin parkir di sini. Tapi sebelumnya? Di sebelumnya di mana? Di sebelumnya. Sebelumnya di sebelumnya. Kenapa parkir di sini? Di sebelumnya di sebelumnya. Oh gitu? Iya. Sikap tegas Polantas berlanjut. Sasarannya kali ini adalah truk yang mengangkut muatan berlebih, termasuk ukuran bak yang tidak biasa. Nah ini juga kita memberikan imbawan, terutama kepada pihak perusahaan angkutan atau transportir. Tadi kita menemukan ada yang over dimensi sampai hampir dua kali ketinggian bak. Kita tahu ini adalah bentuk penghematan daripada teman-teman perusahaan untuk mengangkutan. Tapi itu jangan sampai justru menyebabkan risiko kepada pengguna jalan lain. Jadi tolong angkut barang-barang Anda sesuai dengan dimensi kendaraan Anda. Jangan karena penghematan lalu kemudian barang-barang itu ditinggikan sampai dua kali ukuran kendaraan. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi kami mengimbau kepada para perusahaan untuk bisa lebih peduli dengan keselamatan berlalu lintas. Terima kasih. Satlantas mengimbau perusahaan angkutan atau transportir menaati aturan berlalu lintas. Ini dimaksudkan agar angkutannya tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan termasuk pengemudinya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.